Intro Ombudsman dalam pengawasannya mengamati, memperhatikan di seluruh ruas jalan yang ada di Kota Batam maka ditemukan dugaan penimpangan, pemasangan reklame non-billboard, jenis reklame kain umbul-umbul, panduk, banner pada taman median jalan antar pohon, antar cerah dan elektrik, dan lokasi lainnya tentu ini bertentangan dengan sejumlah peraturan daerah Kota Batam menyangkut PERDA nomor 15 tahun 2001 PERDA 6 tahun 2007 PERDA 16 tahun 2007 dan PERDA 1 tahun 2024 Oleh karena itu karena ini telah bertentangan dengan PERDA dan telah merusak penelataan taman dan estetika kota dan tidak selaras dengan visi menjadikan Batam menjadi kota baru yang modern maju dan bandar dunia madani serta masyarakat yang sejahtera maka Umusman telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pendapatan Dara Kota Batam supaya yang pertama memastikan penyelenggaraan reklame non-billboard telah memiliki izin pasang dengan membayar pajak reklame dan mengawasi pemasangannya pada tempat yang benar itu yang penting dapat izin pun tapi dipasang tidak benar tentu itu telah bertentangan dengan empat PERDA tadi yang kedua melarang membongkar seluruh reklame yang tidak berizin dan atau berizin non-billboard jenis reklame kain umum-lum-mum sepanduk banner yang dijemur dipasang ditempatkan atau digantung benda-benda jalan pinggir jalan jalur hijau taman, tempat umum, muka toko dan pantar halaman jadi kalau kita lihat hampir di semua jalan ada umbul-umbul banner yang ditancapkan begitu saja merusak taman dan estetika ada diantaranya memang adalah alat perangga kampanye seharusnya karena sekarang belum masak kampanye itu tidak diperbolehkan kemudian melarang membongkar penyelenggara reklame yang memasang reklame non-billboard tersebut yang melintang tengah jalan ada sejumlah panduk yang melintang tengah jalan reklame rokok nah ini saya kira berbahaya sekali jelas sekali ketentuan tidak boleh membuat reklame melintang tengah jalan karena berbahaya dan juga merusak FG3 kami berharap surat ini bisa direspon oleh badan pendapatan daerah kota Batam tentu berkoderasi dengan Satpol PP untuk melakukan penindakan kita inginkan kota Batam semakin baik asri dan hijau dan juga bebas daripada reklame non-billboard ini yang merusak estetika kota barcalito barcalito selamat menikmati selamat menikmati